Bekerjasama dengan ACT, SARP berikhtiar untuk mendorong kemandirian pangan nasional dari sektor pertanian. Melalui program SARP MAPAN, membina masyarakat produsen pangan mandiri. Berlokasi di Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Karawang, Jawa Barat, SARP MAPAN merupakan program pemberdayaan untuk seluruh petani di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap petani di Indonesia dapat hidup sejahtera dan mandiri. Sebelum ada bantuan dari ACT ini, dari GUSAP, itu saya sangat kesulitan untuk cari modal untuk bercocok tanam atau bertani. Karena tahu sendirilah, cuma petani asli lah, petani lokal, sampai ngondar-mandir sana-sini cari untuk biaya. Dan sekarang sudah dibantu menulis program ini. Alhamdulillah, manfaatnya itu sangat baik lah. Itu diharapan mungkin ke semua petani ya, bukan saya doang lah. Mudah-mudahan program ini lancar dan berlanjut lah. Program pemberdayaan petani dari ACT sendiri telah hadir di 15 provinsi di Indonesia. Sejak diresmikan pada 2020 lalu. Selain memberikan modal, gabah hasil panen para petani akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Dibandingkan jika mereka menjualnya melalui tengkulak. GUSAP secara company, kita punya program CSR yang banyak, customer social responsibility, dan salah satunya kita ingin memasarkan pangan secara mandiri. Nah kebetulan ACT bisa memfasilitasi program ini. Memberikan, bersama ACT memberikan bimbingan dan membeli panen secara langsung. Sehingga ke depannya harga panti di sini, petani bisa lebih merasakan manfaatnya. Dengan harga yang lebih bagus dan lebih sejahtera. Insya Allah. Jadi dengan BUSAP ini, kita melakukan program yang runut dan juga program yang jadi satu kesatuan dan satu ekosistemnya. Mulai dari bantuan modal untuk petani, kemudian juga bantuan bibit, pendampingan, baik dari sisi teknis dan juga pendampingan dari sisi keagamaan dan juga dari sisi ahlak untuk para petaninya. Sehingga mereka selain meningkat sisi income-nya, pendapatannya, juga dari sisi ahlak, dari sisi keberagamaannya, itu juga meningkat juga. Kita harap banyak begitu. Gabah-gabah yang telah dibeli dari para petani ini akan diolah menjadi beras berkualitas dan dikebas dalam kemasan 3 kilogram. Dan nantinya beras tersebut akan dibagikan ke masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia. Melalui berbagai program yang digaungkan ACT. Semoga kerjasama ini memberikan solusi bagi keterbatasan pangan di masyarakat, maupun pemberdayaan ekonomi bagi produsen pangan sendiri. Dari Karawang, Ardi melaporkan untuk ACT.